Sejak itulah perilaku engkos berubah, ia seperti kerasukan. Teman-temannya pun tidak bisa mengenali engkos lagi, apa penyakit anakku engkos memang tidak aku mengerti. Namun penderitaannya bermula setelah suatu peristiwa yang ia alami ketika remaja. Seminggu sekali sebuah perusahaan konveksi membuang kain-kain dan baju-baju sisa ke bak sampah di malam hari. Malam itu engkos berangkat ke bak sampah sendirian. Iya, ia tak ingin kedauluan anak-anak lain mengambil kain dan baju-baju sisa konveksi yang dibuang di sana. Seingatku malam itu adalah malam Jumat. Entah apa yang terjadi di bak sampah, engkos berlari pulang ke rumah dengan raut wajah ketakutan. Ada yang bilang engkos jadi tawara segara-gara menuntut ilmu hitam. Entah benar atau tidak, engkos tidak pernah bercerita tentang itu kepada aku. Ini ada yang kasih bacaan. Terus dikasih, terus dihapakan, terus dipuasain, sampai sekarang itu. Sejak itulah perilaku engkos berubah. Ya seperti kerasukan. Teman-temannya pun tidak bisa mengenali engkos lagi. Kayak bukan dia, jadi yang diem di raganya dia itu kayak bukan yang namanya engkos itu. Kayak apa, kayak suaranya juga kan asing gitu. Kayak bukan. Mulai dari sikap, kata-kata, bahkan perbuatan yang ia lakukan, semuanya tidak masuk akal. Enggak, ada, ada. Bukan waktunya juga udah ada. Tampil, tampil. Nyanyi, nyanyi. Gitu aja. Kamu pe aja. Hari demi hari, tindakan anakku semakin menjadi-jadi. Kami sekeluarga mulai takut. Tindakannya kasar dan cenderung membahayakan. Aku dan suamiku menempuh segala cara demi kesembuhan engkos. Sepetak tanah satu-satunya warisan orang tua kami dijual untuk membiayai pengobatan engkos di rumah sakit jiwa Pandu. Tapi sia-sia, engkos berhasil kabur dari tempat itu. Setelah uang habis, aku kembali mencoba pengobatan duku. Engkos sempat diberi ajian-ajian, namun malah ia buang. Untuk mencegahnya mengganggu orang lain atau merusak, aku melarang engkos keluar rumah. Hanya seminggu sekali ia boleh keluar. Tetapi kelakuannya bukan membaik, malah semakin menjadi-jadi. Ya, kegilaan anakku semakin lepas kendali. Sampai pada suatu hari, ia melakukan perbuatan yang cukup membuatku merih. Aku sempat putus asa. Beberapa kali aku mendapati engkos menjadi bahan tontonan. Bahkan dipukuli orang. Aku sedih, sedih sekali. Lalu dikeluarkan yang takut memindahkan orang, dipukul sama orang lain gitu. Darian. Akhirnya, aku dan suamiku menguruk engkos di sebuah kamar yang kecil dan pengat. Mungkin kami orang tua yang kejam. Tapi itu semua kami lakukan karena rasa sayang kami kepada engkos. Terima kasih.